Intro Saudara Jelang Natal Tahun Baru, Ikatan Istri Fraksi Partai Golkar melakukan aksi bantuan sosial kepada beberapa yayasan dan panti. Salah satunya panti Werda, Yayasan Bina Bakti. Ketua Ikatan Istri Fraksi Partai Golkar, IIFPG, Lita Adis Kadir mengatakan, Bakti Sosial merupakan agenda rutin IIFPG yang dilakukan tidak hanya pada saat Jelang Natal, akan tetapi juga dilakukan pada hari-hari besar lainnya ataupun bencana. Natal Tahun ini, Bakti Sosial dilakukan dengan cara yang berbeda. Mengingat situasi dan kondisi pembatasan sosial berskala besar atau PSBB akibat sebaran virus corona yang mengharuskan masyarakat menerapkan untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Tetap berkelanjutan yang kami, ini untuk Natal, seperti kalau lebaran, bencana alam, musibah-musibah, kami insya Allah masih membantu mengadakan kegiatan seperti ini. Ini kan rutinitas di Natal, kalau di lebaran juga. Insya Allah ada. Tapi kami sudah mengirimkan bantuan. Lita menambahkan bahwa bantuan ini diberikan sebagai bentuk kepedulian dan keprihatinan terhadap sesama. Selain pemberian sembako, IIFPG juga memberikan bantuan uang sebesar 10 juta rupiah. Mengingat Pantiwerda sempat mengalami musibah kebakaran. Kami dari Bina Bakti, atas nama Opa Oma dan pengurus Pantiwerda Bina Bakti, kami mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian dari ibu-ibu yang secara khusus hari ini datang ke sini untuk berbagi kasih dengan kami, memperhatikan Opa Oma. Jadi itu kami sangat berterima kasih. Semoga ibu-ibu diberi kesehatan dan juga diberi berkat melimpah. Walaupun di tengah pandemi COVID-19, namun tidak menyurutkan langkah ibu-ibu yang tergabung dalam IIFPG ini untuk tetap menjalankan bakti sosial.